Oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Nexter dan pembaca setia Jabar Publisher.com Malam ini Kita kedatangan tamu yang sangat spesial Di samping saya ini Adik kita Sobat kita juga yang Cantik, multi talent Dan Ada banyak bakat yang dimilikinya Oke langsung saja kita kenalan yuk Halo deh Namanya siapa? Almaira Almaira lengkapnya? Almaira Nebukadnezar Almaira? Nebukadnezar Itu kok kayak nama-nama Jerman ya? Gimana itu bisa Nama belakangnya itu? Nama dari Pemberian siapa itu nama Dari ayah Oke Sekarang usia berapa tahun ini? 15 Usia 15 tahun Dan sekolah di? Sekolah di Jakarta Di Jakarta Di SMA Ragunan SMA Ragunan Oke Nexter Di Almaira ini Biasa dipanggil siapa? Alma Biasa dipanggil Alma ini Punya banget Banyak bakat Boleh dijelaskan Prestasi apa nih Yang sudah dicapai Sampai di usia sekarang? Prestasi terakhir Internasional di Jepang Di Jepang Di Singapura Untuk kejuaraan apa? Kejuaraan tenis meja ASEAN Junior School ASEAN Junior School Luar biasa sekali Itu yang 2019 ya? Awalnya bisa sampai Mewakili Indonesia ke luar negeri Gimana ceritanya? Pasti kan panjang tuh perjalanannya Iya Dari hobi Atau memang diarahkan Mama-papa Untuk memilih tenis meja Atau seperti apa? Awalnya malah Alma itu badminton sebelumnya Wih Badminton Badminton Oke Lalu Ayah Ayah kan Bini main pingpong Jadi Sama ayah Diarah ini ke pingpong Jadi suka diajak aja Ketempat latihan pingpong Dan akhirnya Alma ikut Latian lah Dari situ Itu umur berapa Waktu itu? Umur 6 tahun 6 tahun Jadi Di umur 6 tahun itu Awalnya suka badminton Dan punya raket ya Waktu itu ya Iya Ada raket Malah karena Sering ikut Ayah latihan Jadi ke pingpong Di pingpong Wih Itu bisa tertariknya Karena memang ayah latihan Atau ada sisi unik Yang Alma temukan di pingpong itu? Iya Dari Alma juga Ada Sering yang Terasa ingin tahu Yang lebih Ke pingpong Oke luar biasa Itu umur 6 tahun ya Nah setelah tadi Banting setir dari Badminton ke tenis meja Ke pingpong Prestasi pertama Apa yang dirai ini? Prestasi pertama itu O2SN O2SN Tingkat? Kabupaten Oke juara 1 Oke juara 1 Iya juara 1 Wow juara 1 Kelas berapa Waktu ini? Kelas 3 Kelas 3 SD Kelas 3 SD 3 SD Habis itu Udah menyambut juara 1 Tinggal kabupaten Rekasi berikutnya Rekasi berikutnya apa Provinsi Provinsi Juara 1 Waktu itu 8 besar 8 besar tingkat provinsi ya Di 8 besar tingkat provinsi Itu di tahun yang sama Atau setahun berikutnya Atau gimana tuh? Masih di tahun yang sama Masih di tahun yang sama Setelah mewakili provinsi Naik dong ya Nasional Iya Tahun depan lagi Kelas 4 Ikut lagi Tingkat kabupaten Jura 1 Terus ikut lagi Sempat gagal juga Sempat gagal lagi Pas kelas 4 Gagal tuh maksudnya Gak bisa nyambut juara ya? Gak Iya Gak juara Dalam memilih Bidang Apa pingpong ya Tenis meja Ada keatus gak sih Sebenarnya Kok bisa sampai Begitu gemilang Prestasinya Alma ini? Dari kecil Emang pengen banget Jadi cita-cita Alma Pengen jadi Pemain tenis meja Yang ada Oke Bisa menjadi Pemain tenis meja Dunia Amin Amin Mudah-mudahan Tercapai ya Nah sekarang kan Sudah Reset terakhir itu Yang di Jepang ya 2019 Nah Dengar juga Selentingan Dari beberapa rekan Di Sesama media ya Katanya Seharusnya Alma ini Udah berangkat lagi ya Ke mana nih? Kalau gak ada Bapak Corona ini Ke Korea Ke Korea Tahun ini ya Harusnya Itu Mewakili Indonesia Dalam event yang sama Atau? Event yang Berbeda Tingkat apa nih Yang di Korea ini? Tingkat Internasional juga Se-Asia juga Se-Asia juga Oke Rencananya bulan apa Kalau memang jadi berangkat? Rencananya bulan Oktober Mungkin Oktober Atau November inilah November Nah dan sudah ada keputusan Bahwa tidak jadi Tahun ini Iya Ini undur Diundur bukan dibatalkan ya Iya Diundur Nexter Jadi Seharusnya De Alma ini Bisa berangkat Tahun ini Ke Korea Untuk mengukir prestasi Mewakili Negeri Cuman Siapa yang tahu Karena negeri kita juga Bumi kita juga Dilanda Oleh sebuah wabah virus Yang fenomenal Dengan sangat terpaksa Agenda yang sangat penting Itu pun diundur Alma Pertanyaan berikutnya Ini kan olahraga ya Olahraga kan Sangat erat Kaitannya dengan konsistensi Disiplin Pinter ngatur waktu Apalagi pelajar juga ya Itu gimana Mengimbangi Kesibukan sebagai pelajar Terlepas dari Adanya wabah sekarang ya Yang sedang Naring Ketika memang Tidak ada wabah korona Itu Membagi kesibukan Aktivitas Alma itu Seperti apa Sedangkan kan Pagi harus sekolah Pulang sekolah Harus latihan Seperti apa Pembagian wakunya Ada Bikin jadwal Ditulis Iya Wow Berarti jadwal harian Ditulis Iya ditulis Oke Sejak apa Kayak gitu Sejak dari Pertama Alma Latihan tenis Latihan ping pong Udah Harus setiap hari Ada catatan Hari ini Ada pelajaran begini Apa yang harus diperbaiki Semacam kayak Evaluasi diri Iya Evaluasi Oke Dan sampai sekarang ya Sampai sekarang Oke Nexter Kita ulik lebih dalam Setelah tadi kita Ngobrolin prestasi Perjalanan karir Adik kita ini Sekarang Kakak mau tanya ini Di luar olahraga Atau enggak hobi lain Yang Alma senang melakukannya Ada Dari musik Musik Wah musik nih Sama berarti hobinya Musik sebagai apa Pemain instrumen Atau Vokal Vokal Nanti kita tes ya Vokalis ternyata Bisa cerita sedikit Tentang hobi ini Serius Hingga diglutinnya Atau hanya sekedar iseng-iseng Dan sudah membuahkan Lapasannya Kalau di Vokal juga Alma sempat Dapet Ini juga sih Dapet Pernah menjuarai juga Lomba-lomba Lomba-lomba Vokal juga Jualan nomor vokal Di Cirebon atau di Jakarta Di Cirebon Cirebon Di kota ya Mungkin Berarti skupnya Di tingkat kota Cirebon ya Nah Bicara soal Kekinian nih Ini kan lagi Sedang booming-boomingnya Youtube ya Channel Youtube Alma juga menekan itu juga Atau seperti apa Ya Alma juga punya Channel Youtube Boleh dikasih tahu Ke Nexter Sama pembaca JV Almaira Nebukadnezar Nama Youtube ya Hanya itu aja Nggak pakai official Atau channel Almaira Nebukadnezar aja Oke nanti follow ya Nexter ya Pak Gubernur juga follow nanti Wali kota Cirebon Pak Bupati juga Wajib follow Karena di sekitar kita Di dekat kita Ada salah satu bibit Yang sangat luar biasa Yang bisa mengharumkan Nama kota Nama provinsi Juga nama negara kita Di follow ya Pak Gu Oke lanjut lagi Ini ngomong-ngomong Soal karya nih Karena di tenis Sudah membuahkan prestasi Di musik sendiri Ada lagu sendiri Mungkin yang pernah Dibawakan Atau rekaman Sejauh ini Mungkin Suka Meng-cover Meng-cover lagu Oke cover lagu Jalan Olah raga jalan Rencana terdekat nih Ini kan wabah corona Boleh dibilang Masih panjang nih Umurnya Belum tahu Sekolah bisa berangkat Kapan Apalagi di Jakarta Itu zonanya Masih zona merah Walaupun ada perubahan Mungkin puning dulu Dan itu Fasinya cukup lama ya Ada gak Agenda untuk mengisi Kesibukan Anak sekarang nih Untuk mengisi waktu sekarang Yang boleh dibilang Tanpa adanya jam sekolah Yang formal Ngapain aja nih Kesehariannya Kalau kesariannya Mungkin Lebih Bisa Ber Apa Bereksplor Kayak Bisa Banyak di rumah Bisa Masak Iya Beres-beres rumah Bantu-bantu mama Iya Keren Nah misalkan Ada Tawaran nih Dari timnya JP Yang juga Kedutlan hobinya Sama di musik Siap gak nih Oh siap Untuk Bikin lagu Atau perform Atau Iya semacam Itulah pokoknya Siap Siap ya Siap sekali Oke next Nanti kita juga Akan menyaksikan Kedepan Akan menyaksikan Sebuah kolaborasi Antara SP Band Dengan Alma SP Band Fituring Alma Mungkin Akan Kita akan perform Di Beberapa cafe Di Cirebon Timur Yang sudah Menjadi mitra kami Supaya Naluri musik Atau Genre musiknya Menjadi lebih Kaya nih Dengan hadirnya Adik kita ini Alma mungkin Ada beberapa Tips Buat Rekan Atau buat Rekan seangkatan Buat teman-teman Atlet Atau teman-teman Yang mungkin Punya hobi Tapi masih Malu-malu Ada gak sih Kiat khususnya Biar bisa juara Kayak Alma Ya Mungkin Jangan pernah Takut mencoba Jangan pernah Takut mencoba Artinya Jangan sampai Kita belum Melangkah Udah takut Diluan Sehingga Gak jadi Gitu ya Tuh Dengerin Next Jangan takut Untuk mencoba Karena Kalau kita Sudah mencoba Minimalnya Kita tahu Capaian kita Sejauh mana Betul ya Beda hanya Dengan Kita ingin Tapi gak Kita coba Kita gak tahu Kita hasilnya Betul juga Poin kedua Apa Kalau Poin satunya Itu Lebih baik Kita kehilangan Masa kecil Daripada Kita kehilangan Masa depan Wih Keren sekali Keren sekali Lebih baik Kita kehilangan Masa kecil Artinya Waktu kita Untuk main Tersita Daripada Kita kehilangan Masa depannya Masa depan Yang suram Gara-gara Masa kecil Yang kebanyakan Main Oke Ada lagi Yang mau disampaikan Oh ya Satu lagi Ini kan Alma bisa meraih Posisi seperti sekarang Kan tidak lepas Dari dukungan Sejumlah pihak Itu siapa sih Orang yang paling Berpengaruh Dalam Men-support Yang paling Berpengaruh Dari Keluarga Keluarga Iya Dari keluarga Ayah Bunda Dari Mama Saudara-saudara Yang lain Luar biasa Ternyata keluarga Next Jadi Jadi Jangan lupa subscribe Youtube Alma Iran Bukat Nezar Pasti Oke next turn Demikian Wawancara singkat JPNX TV Dengan Alma Ira Atau Alma Saya jadi terinspirasi Banget nih Malam ini Mulai-mulai Nanti besok Mau ngapain Besok capainnya Ini Ini yang belum dicapai Nanti ditempel Yang gede Ditembuk Oke Sementara begitu Nanti kita sambung lagi Dengan Konten-konten keren Dengan Perform-perform yang keren Antara SP Band Dengan Alma Di Sesi-sesi Konten berikutnya Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you We are the leader Parisa We are the leader Parisa